Acara ini dipersembahkan oleh bagian Humaseda Pemerintah Kota Malang Safari Ramadan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Malang sampai pada pengujungnya di hari Jumat 30 April 2021 Penyelenggaraan Safari Ramadan terakhir berlangsung di Masjid Keramat Agung yang berada di bareng Tenes Gang 4A Kejamatan Klojen Kota Malang Seperti biasa, tujuan dari diadaganya Safari Ramadan adalah sebagai ajang silaturahmi yang melibatkan antara umaro dan ulama sehingga terjalin kesolitan untuk membangun Kota Malang bersama-sama Kegiatan Safari Ramadan ini diawali dengan datangnya Wakil Wali Kota Malang Sofian Edi Jarwoko untuk mengikuti pelaksanaan sholat isa Lalu kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah terawih berjamaah Selamat menikmati 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 Amin Selamat menikmati 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 Sini sop yang dikontok Nggak? Karena api saat ini yang jadinya kan? Ini soalnya kita kembali 68 Tahu perlu, kalau tidak? Tahu tidak, tidak Padahal yaitu adalah Allah memberikan Kenapa? Ujian kecil Temuhan itu Seluruh manusia Dijagat raya Singapur, Dengokun Dan selesai Saat ini Luar biasa Saat ini Paksa, kemudian sampai gara Ini saya akan evaluasi PPK Nanti PPK ini Evaluasi Ya? Karena jika animal, mati Oksikin menjelas Kuluh pun nanti sekolah segini Gak nanti Ya Allah Mondol Mengunggah-munggah Ngeriki kaleng Nggak sampai 10 meter Tengah ini kamar kecil Betul kuat Betul oksigen Akhirnya kulau waktu itu Mereka sebaik terus Empat hari udah boleh bergerak sama sekali Karena jatuh pun nanti Sudah Sudah Surabaya kali ibu gubunuh Tensi ini Ternyata tinggi Tensi ini Sampai 170 Bawanya 120 Awasnya Sing di ketok itu Sing mati-mati Gak nilnuk kayak Ternyata tinggi kalau pemerintah saat ini ngejak awal dengan ikhtiar, ikhtiar membatasi, terus ikhtiar kita harus ikhtiar dong tapi ikhtiar berarti ini, Zaladadgum Bihana tapi ini harus ikhtiar dong, ini harus ikhtiar berarti ini pun namun tidak, Ustadz-Ustadz kita sudah banyak diambil oleh Allah seranai matahari Ustadz Malik Salam itu pada waktu itu Covid itu bilang, Ustadz harus keluar Kota Malung masih membutuhkan Ustadz Malik Salam itu Ustadz Muzamil, Profesor Suhada, Takhmil Masjid Miele, Jami, banyaknya ini contoh kebesaran Allah, di Wuhan, nah sementara saat ini virus yang diteksi saat ini, yang dijalan pun Sudah ada yang dari buat agama kasi-tahun Informasi yang alibadari ini virus atau bakteri yang paling cerdas seperti panjang masa Jadi terapi ini memenuhi, terapi ini belok Itu saya ingin cipet panggilan, dia kecil Hari ini malam di puncaknya Kata ini kisah ini, saya bahkan kisah ini Jangan lupa saja, sekolah gunung-gunung kita sudah mulai mengasal Ia gunungnya kegantungan memakai waktu itu Mereka ingin waktunya dan kemungkinan bersama badan ideologi BM tidak terakhir BMKG ini tuh berpotensi di malang ini gempa jadi lempeng yang bumi ini akan terjadi gesekan dan menikulnya gempa minimal itu 8 skala ini tuh gelegean ini 6,1 8,1 8,1 cuma entah-entah awal yang malah tidak ini makanya awal ini putus saling mengingatkan ini watawas sobil haki watawas ini terkenalkan kalian awal ini posong ini posongnya penyogot insat-insat makan-makan sembiasa mure-mure sembiasa mure-mure mure-mure sembiasa sembiasa sambil kita evaluasi ya dari mulai pertama sampai terakhir kita inventarisir ternyata alhamdulillah kita sudah protokol covid tetap disalaskan ini kan sudah mulai kita buka hari raya beberapa hari yang lalu dua hari yang lalu sebenarnya ibu isi katanya pak ketika hari raya gimana boleh tapi dengan terbatas terbatas sehingga kita pasti biar ya biar biar badinya nanti ketika trawek ketika ibu fitri tentu kita juga mohon kepada Allah mudah-mudahan balak yang sudah satu tahun lebih ini kemudian bisa sudah dicapai sambil menjelaskan beberapa program pemerintah lalu kemarin di saya jelaskan masalah PPJS dan ini karena yang krusial terusnya ada satu lagu masalah banjir kita itu banjir yang sudah puluh-puluh tahun di bareng yang belum bisa diselesaikan insya Allah dalam sampai tahun 2023 nanti sudah kami rencanakan mengatasi itu dengan sumber-sumber resapan pesanti sudetan yang ada di di mana di raya langser sehingga air yang limpahan dari air yang dulu di sendirwana terus di ruang-ruang terbuka yang asalnya ruang terbuka terus dari perumahan bisa diubah terus masalah muskesmas ini sudah menaun dan sebenarnya sudah dianggarkan untuk dibangun tapi kemarin penentuan lokasi ini di Taman Bayang ternyata dilihat di RTRK di RTRK sana adalah ruang dan ditapkan menjadi ruang terbuka karena ruang terbuka hijau maka segera dipindah kemarin alternatifnya dipindah di lupa di lupa lupa dari Kota Malang Julian Sukrisna Malang TV Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini yang dipersembahkan oleh bagian Humaseda Pemerintah Kota Malam Terima kasih